Oke disini kita punya soal tentang dimensi 3 ya Jadi diberikan kubus dengan rusuk 6 cm Lalu titik Q dan R ini adalah titik tengah dari rusuk EH dan GH ya berturut-turut Disini kita diminta untuk mencari tangan sudut dari bidang ACRP ya trapezium yang berwarna merah Dan bidang BDHF ya persegi panjang yang berwarna biru Oke pertama-tama kita bisa mencari terlebih dahulu perpotongan dari kedua bidangnya Kita bisa beri tanda disini ya Jadi perpotongannya adalah garis ini Oke ini saya beri nama garis XY gitu Y nya adalah titik tengah dari persegi ABCD ya Dan X nya tentunya bukan merupakan titik tengahnya ya Nah kita lihat terlebih dahulu bidang BDHF nya Sekarang kita lihat bidang BDHF Bidang BDHF BDHF ini tentunya ini bukan perseginya ini persegi panjang Dan BDHF disini disini Y disini X Nah lalu kita ingin mencari garis pada bidang BDHF ini yang tegak lurus dengan garis X Y gitu ya Di sini kita beri nama garis O, D, O Nah, pertama-tama kita ini cukup banyak yang perlu kita ketahui ya Jadi kita tinjau terlebih dahulu Segitiga QHR pertama-tama Kita lihat ini segitiga siku-siku, siku-siku nya di H Dan HR nya 3, HQ nya 3 Maka dari itu QR nya bisa kita cari dengan, kita goras ya Akar dari 3 kuadrat tambah 3 kuadrat, itu akar 18 Sekarang 18 adalah 3 akar 2 ya Lalu kita punya segitiga DHX 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 Ini juga segitiga siku-siku Di H ya Nah, di sini HX ini adalah Sama dengan X yang di bagian sini ya X nya benar-benar tepat di tengah QR gitu Jika kita lihat kembali segitiga QHR Kita bisa hitung dengan kesamaan luas segitiga ya Jadi setengah dikali HX dikali QR Terus setengah kali tingginya HX dikali alas QR Terus sama saja dengan setengah kali HQ dikali HR ya Setengahnya bisa kita coret HX dikali QR, QR nya 3 akar 2 Sama dengan HQ nya 3, HR nya juga 3 ya Nah, tadi dulu HX nya adalah 3 per 2 akar 2 Jadi kita bisa peroleh ya di sini 3 per 2 akar 2 ya Lalu HD di sini ya rusuk ya, rusuk kulusnya Dan DX di sini bisa kita cari dengan pitagoras Itu akar dari 6 kuadrat ditambah 3 per 2 akar 2 kuadrat Yang adalah 9 per 2 akar 2 Nah, kita sudah punya DX di sini ya Dan Y itu tepat di tengahnya DB, padahal itu di sini juga tepat di tengahnya Jika kita lihat HX ini adalah 1 per 4 dari HF nya berarti 1 per 4 dari HF nya ya Karena DY ini adalah 1 per 2 atau setengah dari diagonal bidangnya 3 akar 2 ya Dan HX nya 3 per 2 akar 2 berarti X tepat di tengahnya ya Maka dari itu segitiga DXY yang kita punya ini adalah segitiga sama kaki 3 DXY ya Sekarang kita pinjau segitiga DXY Ini segitiga sama kaki DY nya 3 per 2 3 akar 2 XD nya DX nya 9 per 2 akar 2 Dan XY nya juga pasti 9 per 2 akar 2 ya Karena sama kaki Nah, lalu kita coba tinjau Kita coba ini Proyeksikan ke bawah Ini X aksen Lalu kita proyeksikan ini ke sini ya Ini O gitu ya Titik O Maka dari itu X aksen Kita bisa ketahui, kita lihat lagi bidang BDHF Jika kita proyeksikan ke sini, ini menjadi XX aksen Itu akan sama saja dengan HD ya HD ini rusuk 6 Lalu dengan kesamaan luas segitiga sekali lagi Setengah kali XX aksen Dikali DY Itu sama saja dengan setengah kali XY dikali DO Maka dari itu, setengahnya bisa kita coret dulu 6 dikali 3 akar 2 Sama dengan 9 per 2 akar 2 dikali DO Sehingga DO Sehingga DO nya adalah 4 Maka dari itu, kita bisa peroleh OY nya adalah Kita goras ya Karena kita bisa meninjau segitiga DO Akar dari DY kuadrat Dikurangi DO kuadrat Atau ini adalah akar dari 3 akar 2 kuadrat Dikurangi 4 kuadrat 3 akar 2 kuadrat adalah 18 4 kuadrat adalah 16 Jadi 18 kurang 16 Akar 2 berarti ya Kita sudah punya OY nya Akar 2 Nah, jika sekarang kita gambarkan Di sini Di sini adalah O nya Gitu Gitu ya Ini tegak lurus Nah Selanjutnya kita perlu mencari Garis yang tegak lurus Dengan Garis XY Namun garisnya berada di trapezium Ya Trapezium ACRQ Namun ini cukup mudah Karena Pemilihan garis ini cukup mudah Karena XY ini membagi trapeziumnya Menjadi 2 bagian yang sama besar ya Sehingga kita bisa mengambil garisnya yang seperti ini Garis lurus Sebutlah garis ini adalah Garis P Begitu ya PO disini Garis PO nya Maka dari itu sudut yang ingin kita cari adalah ini ya Jadi kita ingin melihat Segitiga PDO Ya pada akhirnya Nah Sekarang kita lihat bidang trapeziumnya Bidang ACRQ Bidang ACRQ Trapezium Seperti ini Seperti ini A C R G X Tepat di tengah-tengah QR Y Tepat di tengah-tengah AC Dan disini O nya Disini kita sebut P nya Pertama-tama kita bisa tarik garis terlebih dahulu Q nya ke bawah Ini kita sebut proyeksinya Q aksen Lalu kita bisa tarik PO nya ke sini Ini kita bertemu di titik P aksen Seperti itu Kita bisa mencari A Q aksen Karena Trapezium ACRQ ini adalah trapezium sama kaki ya Sehingga A Q aksen nya Kita bisa cari dengan AC Dikurangi RQ Dibagi 2 Hasilnya adalah 3 per 2 akar 2 Karena QR ini adalah Tadi 3 akar 2 Dan AC ini adalah diagonal Bidang ya 6 akar 2 ya Oke Lalu Kita bisa peroleh juga Q Q aksen Ini sama saja panjangnya dengan X Y ya Ini 9 per 2 akar 2 Lalu kita juga bisa peroleh Q P aksen Itu sama saja dengan X O ya Dan X O ini adalah X Y dikurangi O Y X Y nya tadi 9 per 2 akar 2 Dan O Y nya akar 2 berarti Ini adalah 7 per 2 akar 2 Nah Selanjutnya kita akan melihat Kesebangunan dari Segitiga A Q aksen dan Q ya Oke jadi segitiganya sudah saya rangkum ya Seperti ini Sekarang kita mau melihat bahwa ini segitiga yang sebangun ya P aksen dan Q dengan A Q aksen Q Ini segitiga yang sebangun Oke Lalu kita lihat perbandingan yang pertama yaitu Q P aksen dibagi Q Q aksen Sama dengan P P aksen dibagi A Q aksen Dan ini sama dengan Kita bisa punya Q P aksen 7 per 2 akar 2 Q Q aksen 9 per 2 akar 2 Sama dengan P P aksen dibagi A Q aksennya Ada ya berapa? 3 per 2 akar 2 akar 2 Akibatnya P P aksennya adalah 7 per 6 akar 2 ya Tinggal kali silang Oke jika kita tengok lagi ke trapeziumnya Tadi trapeziumnya seperti ini ya Tadi kita sudah menemukan P P aksen Di bagian sini Namun kan kita ingin mencari panjangnya dari P ke O Nah berarti O P itu sama dengan P P aksen ditambah P aksen O Namun P aksen O sendiri adalah Setengah dari Q X ya Yang adalah 3 per 2 akar 2 Jadi ini adalah 7 per 6 akar 2 Ditambah 3 per 2 akar 2 Itu 8 per 3 akar 2 Jadi kita punya OP nya sekarang Nah terakhir kita perlu mencari panjang PD Panjang PD nya Sehingga nanti kita bisa peroleh segitiga OP Nah sekarang kita lihat kembali bidang ADHE Bidang ADHE Oke bidang ini adalah persegi ya Persegi Kita gambar ADHE Lalu yang sudah kita ketahui Di sini ada Q Di tengah-tengah EH Di sini ada titik P ya P nya berarti ada di sekitar sini Kita ingin mencari jarak dari P ke D Nah Tama-tama kita bisa beri nama untuk sudutnya Untuk sudut A itu alpha gitu Dan untuk sudut A yang di bagian sini adalah beta Jadi kita bisa ketahui Alpha tambah beta nya adalah 90 derajat ya Akibatnya jika kita ingin menghitung Cos beta Itu sama saja dengan cos dari 90 derajat kurang alpha Yang artinya adalah ini sin alpha ya Ini sama saja dengan sin alpha Nah disini AE kita sudah punya 6 EQ kita sudah punya 3 AQ bisa kita cari dengan Kita goras 6 kuadrat tambah 3 kuadrat Itu akar dari 36 ditambah 9 Akar 45 yaitu 3 akar 5 Oke Nah sekarang kita coba Lihat kembali Karena kita butuh Panjang dari AP dan panjang dari PQ gitu ya Jadi kita butuh perbandingan Kita lihat kembali segitiga AQ aksen Q Kita gunakan lagi kesebangunannya Kita bisa peroleh PQ dibagi AQ Sama dengan QP aksen dibagi QQ aksen QP aksen dibagi QQ aksen Itu tadi sudah ya 7 per 2 akar 2 dibagi 9 per 2 akar 2 Yang bisa kita sederhanakan menjadi 7 per 9 Maka dari itu PQ nya adalah 3 akar 5 3 akar 5 dikali 7 per 9 Yaitu 7 per 3 akar 5 Dan AP nya Nanti kita bisa peroleh adalah AQ dikurang PQ Yang bisa kita peroleh 2 per 3 akar 5 Sehingga Sines Alpha Kita kembali lagi ke bidang ADHE Tadi ya Segitiga AEQ Sines Alpha nya Kita bisa peroleh Depan dibagi miring ya Depan dibagi miring Dalam kasus ini berarti EQ dibagi dengan AQ ya 3 dibagi 3 akar 5 Yaitu 1 per akar 5 ya Nah Sekarang kita mau melihat Segitiga APD ya Segitiga APD Kita ingin mencari panjang PD nya Yaitu kita bisa gunakan Aturan cosines PD kuadrat PD kuadrat sama dengan AP kuadrat Ditambah AD kuadrat Dikurangi Dikurangi 2APAD Cos Beta Namun tadi kita sudah Perlihatkan bahwa Cos Beta itu sama saja Dengan sin Alpha ya Karena Alpha tambah beta Dalam kasus ini adalah 90 derajat ya Sehingga PD itu sama dengan Akar dari AP kuadrat AP kuadrat 2 per 3 akar 5 Dikuadratkan Yaitu 20 per 9 Tambah AD kuadrat AD nya 6 6 dikuadratkan 36 Dikurangi 2 dikali 2 per 3 akar 5 Dikali 6 Dikali sin Alpha ya Sinus alphanya 1 per akar 5 Sehingga akar 5 nya bisa kita coret Dan ini menghasilkan akar 272 per 9 Atau 4 akar 17 per 3 Setelah kita peroleh PD nya Maka kita bisa meninjau Segitiga yang terakhir Yaitu OPD Kita gambar segitiganya OPD Dia ini Punya sudut teta di O ya Teta ini yang kita cari Sudut targetnya OP disini kita sudah punya 8 per 3 akar 2 OD 4 Dan PD nya 4 Akar 17 per 3 Kita bisa gunakan aturan Cosines sekali lagi ya PD kuadrat Sama dengan OD kuadrat Tambah OP kuadrat Dikurangi 2 Dikurangi 2 OP OP Cos teta ya PD kuadrat tadi 272 per 9 OD kuadrat 16 OP kuadrat 128 per 9 Dikurangi 2 dikali OD dikali OP Langsung saja 64 per 3 akar 2 Cos teta Namun Ini kita bisa peroleh 16 ditambah 128 per 9 Adalah 272 per 9 Maka dari itu Ini bisa kita Coret Kita bisa hilangkan Menghasilkan 0 Sama dengan Cos teta ya Sehingga Tetanya Adalah 90 derajat Dalam kos ini Jadi Tangan tetanya Adalah Tangan 90 derajat Yaitu Tidak terdefinisi ya PD ya Saya singkat Oke Sekian Sampai jumpa Di pertanyaan selanjutnya